Reboa Wekasan Reboa Wekasan merupakan tradisi ritual yang dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan Safar, dan tujuan tradisi Reboa Wekasan adalah untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala malapetaka. Diketahui, tradisi ini sudah berlangsung secara turun-menurun di kalangan masyarakat. Ada pun, Reboa Wekasan identik dengan Ketupat, atau istilah orang Sunda Rojong Ketupat. Bisa dilihat, di pasar tradisional Cisarua, juga tampak kulit Ketupat mulai ramai diburu para ibu-ibu. Hal tersebut, bukti bahwa adat budaya serta tradisi masih berlaku dan terus dijalankan di masyarakat Bogor. Masyarakat yang melakukan tradisi tersebut di antaranya, masyarakat di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. Ada Rp. 400, Rp. 51, atau begininya Rp. 10.000, atau Rp. 500.000. Jualan perlindungan ini hanya menjalankan perlindungan, atau begini? Ada setahun tiga kali. Lumparan di Rp. Pintri, ini adalah, di Bukasan sekarang. Ini Bapak bikin sendiri ya? Ya, bikin sendiri. Bikin sendiri, setahun biasa. Bikin depan ya, Pak ya? Bikin sendiri. Ada pun berbagai daerah memiliki caranya masing-masing, begitu pula dengan Forum Masyarakat Puncak Ngahiji, di mana untuk menyambut Rebu Wekasan telah melakukan berbagai persiapan untuk memperingatinya. Tokoh masyarakat, agama dan juga budayawan, yang tergabung di Forum Puncak Ngahiji berharap, agar para pengusaha, khususnya yang ada di tiga kecamatan, ikut berperan dalam peringatan Rebu Wekasan ini, dengan cara menyuguhkan ketupat sebagai menu utama di hari Rebu Wekasan. Oke, Pak Mirsa, saat ini saya sudah bersama dengan budayawan, Ketua Panitia, dan juga Tokoh Masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelas tentang Rebu Wekasan, saya tidak tahu bahwa sebuah kejangan, Mbak. Selamat pagi, Bapak. Nah, Bapak sebagai Ketua Panitia dalam acara Rebu Wekasan ini, bisa dijelaskan, Pak? Pada hari ini, pada hari Senin, di Pasar Cisarwa ini, sangat banyak sekali yang berjualan rangkaan ketupat. Yang mana, insya Allah, karena di Cisarwa ini, di hari Rabu terakhir, di bulan Sopar ini, kita seluruh warga masyarakat Cisarwa, khususnya Jawa, wilayah Jawa, yang membudayakan sedekah ketupat. Yang mana, Alhamdulillah, pada hari Rabu yang akan datang, kita akan mengadakan secara besar-besar, terbesaran adalah rojong ketupat. Budaya tersebut adalah salah satu iat daripada masyarakat desa, khususnya Kecamatan Cisarwa, yang Alhamdulillah, pada hari Rabu yang akan datang, kita akan mengundang beberapa dari, dari pertama dari Ormas, ataupun ketua MUI, ataupun beberapa dari Musbika, yang lain dari Kapolasi. Dan lagi juga, insya Allah, akan menghadiri acara tersebut. Insya Allah, hari Rabu, tepatnya jam 8, kita akan mengadakan di sini, rojong ketupat, ataupun rojong kupat. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya diberkati Allah SWT. Dalam hal ini, tentunya, antara ketupat dan agama, antara budaya, keagamaan, kita ambil keagamaan dan budaya ini, satu sama lain yang tidak bisa terbesarkan. Dan budaya daripada ketupat ini, yang diawali dulu mungkin, sama Pak Pak Asyari, untuk bentuk di kawasan, dan juga tiga, Kabupat Tentu. Yang Alhamdulillah, turun ke Murul, hingga sampai, beberapa puluh tahun sampai hari ini, masih dirawat dan dijaga selama budaya. Karena, untuk orang Sunda, orang Jawa, yang masih menggelar, kalau di dalam Jawa, ada kerepek ketupat, sama saja hal seperti ini. Tapi yang jelas, untuk kawasan Pujak, karena kawasan Pujak ini adalah bagian daripada tujuan wisata, kita akan memberikan satu bukti, memang, antara agama dan budaya ini, tidak terpisahkan, dan bisa memberikan satu motivasi, bahwa inilah, satu unsur acara ke daerahan. Ada pun pesan buat, rekan-rekan, adik-adik kita, tokoh-tokoh, dan pemerintahan, jangan sampai, hal ini luntur oleh waktu, tetap kita jaga. Segala budaya dan agama yang ada, kita akan jaga, kita rawat, sampai akhirnya, ke anak cucu kita. Tepat, saya juga dari, Buncak Naheji, sebagian adalah dari, penasehat, projong keempat, yang mana, Alhamdulillah, washirohallah, yang Allah, pada rembawakasan ini, ini banyak sejarah, dan dikmat, ketupat ini adalah, daunnya seperti sana ya, seperti itu, hanya dua lembar, atau satu lembar, nah sampai dijadikan begini, ini adalah suatu ajian buat kita, sampai di sini ada tujuh, ujung, tujuh, ini adalah, emang, suatu yang kita, tujuh anggap hutan, di dalam badan, kekupat ini, akan menjadi kekuatan, kita bersujud, kepada Allah SWT, itulah adalah contoh, daripada kekupat, insyaallah, Nati Dahari Rebo, sebagai puncaknya, akan mengajarkan, rojong kekupat, yang mengenang, mengenang, bahwa, sudah ratusan tahun, sampai sekarang, kerjaan, mama bakum, atau, pendiri, mama bakum, yang mengadakan kekupat ini, mudah-mudahan kita, di masa yang akan datang, nanti, anak cucu kita pun, jangan sampai putus, mudah-mudahan, ini adalah, menjadikan contoh, buat kita, supaya hidup kita, yang manfaat, dan barokat, amin, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, saya, Haji Jujunayedi, Ketua, PHI Kompeten Bogor, menghimbau, kepada seluruh, anggota, PHI Kompeten Bogor, yang wilayah, tiga kecamatan, Ciawi, Megaminuti Sarwa, untuk, sama-sama, kita melaksanakan, perbuah kasan, mengadakan, sarapan, dan menyajikan, pada hari Rabu, yaitu, kupat, dan sayurnya, yaitu, habu terakhir, yang istilahnya, kata orang kucat, tolak balak, mudah-mudahan, dengan tolak balak ini, bahwa, bila yakin, kalau di Bogor, menjadikan, wisata yang barokat, warahmat, dan aman-aman, setersa, sekian, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Dari Cisarua, Bugor, RITV mengabarkan, Dari Cisarua,